musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurim Nursery Channel dalam program Selatan Doman selamat tanaman bersama Rony Kartiman pada pagi kali ini saya akan coba memperkenalkan aglonema adelia tiara dan widuri ini ada aglonema adelia ini pada awal keluarnya sebenarnya namanya ini adelia angelis tapi lebih dikenal dengan nama adelia nah aglonema ini sangat bagus daunnya agak bulat kemudian tulangnya agak cerah merah cerah jadi daunnya ini agak membulat berwarna hijau gelap kombinasinya dengan tulang merah yang cerah coba kita lihat daunnya seperti ini nih daunnya agak bulat daunnya agak bulat kombinasi hijau dan merah kemudian daunnya ini membentuk mangkok jadi kalau misalnya ada yang bilang adelia mangkok memang pas dirilisnya juga deskripsi dari pak Gregnya itu memang membentuk mangkok jadi jangan terkecoh dengan istilah-istilah misalnya ada adelia mangkok ada adelia apa gitu ya bilang aja adelia kecuali varian warnanya mungkin ada adelia black adelia biasa kita lihat daunnya ini tersusun kokoh agak rapat biasanya disebut atau agak roset ini batangnya seperti ini nah kemudian kalau yang variannya lebih gede biasanya disebut Helena bukan adelia varian dari adelia ini namanya Helena adelia ini bisa beranak 3-5 anakan kemudian membutuhkan tempatnya yaitu 0-400 meter di atas permukaan laut kemudian kalau di dataran tinggi nanti akan terjadi perpanjangan tangkai daun jadi tidak roset lagi kemudian warnanya lebih memudar dan agak susah beranak kalau di dataran tinggi nah kita lihat yang berikutnya varian black dari adelia ini ini contoh adelia yang varian black jadi warnanya lebih hijau sebenarnya hijau agak kehitam-hitaman tapi orang biasanya menyebutnya adelia black batangnya juga agak tidak terlalu cerah agak hijau-hijauan ini agak mudah beranaknya ada keluar anakan jangan terkecoh dengan adelia mangkok ya itu adelia emang daunnya mangkok membentuk mangkok ini aglonema tiara ini udah agak langka sekarang ya dulu-dulu tahun 2007 sangat banyak sekarang mungkin pada ditimbun atau gimana aglonema tiara ini daunnya hijau totototolnya merah merah kecil dan kuning ini coba kita lihat daunnya ini daunnya warna dasarnya hijau kemudian totototolnya merah dan kuning kalau dilihat dari bawah maka punggung daunnya berwarna merah kirinya ini ini kita lihat dari bawah ya punggung daunnya kalau tiara berwarna merah tangkainya daunnya penek-penek rapat atau roset ini tangkai daunnya ini tiara ini sangat indah sekali biasanya kalau kontes-kontes banyak yang menang dan sangat mudah beranak juga kalau yang tiara ini biasanya bisa sampai 6 8 yang ini baru beranak baru nongol 3 yang ini anaknya kalau disimpan di tempat tinggi ketinggiannya di atas 400 meter di atas penemukan laut biasanya daunnya mengecil dan warnanya dominan hijau ini tiara kemudian yang mirip-mirip ini ya ada lihat tiara ada juga ariana tapi ariana saya tidak ada kita lanjut ke yang berikutnya ini contoh aglonema widuri cuma ini bentuknya kurang bagus daunnya biasanya penampilannya kompak tapi ini daunnya sudah mulai bagus semarak juga banyak ternyata daunnya kemudian warnanya merah kuning dan hijau kombinasi ini daunnya kalau ketinggian tempatnya di atas 400 ini daunnya agak memucat dan mengecil 3 aglonema yang saya sebutkan tadi ini merupakan hasil karya Bapak Greg Hambali Bapak Aglonema Indonesia mungkin sampai sini dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh